Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini Pak Sabar akan membacakan zodiak harian tentang keuangan untuk 12 zodiak ya. Dibacakan perurutan dari Aquarius sampai Capricorn. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani desa konsultasi online ya. Silahkan jatuh di nomor BIA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia terus mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot. Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau berubah. Aku Warius Aku Warius Ini ada Eikokun. Eikokun ini digambarkan satu titik didatangi delapan tongkat. Ini banyak peluang rezeki. Ini ada Genekopentakles. Orang saat Raja membawa koin emas. Membawa tongkat ini juga simbol usahanya akan membuahkan hasil. Ini ada Four Opswood. Ini digambarkan orang tidur. Ini artinya harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Banyak beribadah, banyak berdoa dan mencari usaha kreatif. Ini digambarkan dan itu simbol kreatif. Ini ada Udah Hangat Man. Ini digambarkan untuk Peace Chest. Peace Chest ini ada Udah Hangat Man. Udah Hangat Man ini simbol-simbol orang bertawa menggantung kepala bersinar. Di bawah ini simbol-simbol harus tenang menghadapi masalah. Ini ada Pekokentakles. Pasangan Anda membawa keberuntungan. Ini lambangnya seperti ini. Ini ada The Hero Fund. Simbol-simbol biksu seorang biksu mengajarkan ilmu agama kepada tiga muridnya. Ini pesan-pesan terserah untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Aries yang ada The Psycho Pentacles. Digambarkan seorang dermawan sedang membagikan koin mas. Dermawan itu dikelilingi enam koin mas. Dari timbangan ini ada rezeki yang baik. Jangan lupa bersedekah dan hati-hati dengan pengeluaran tidak boleh besar pasang daripada tiang. Ini ada Pack of Cup. Pack of Cup ini digambarkan seseorang sedang membawa piala Anda sutranya. Ini ada kesuksesan dari ketulusan Anda bekerja. Ini ada Tenawan. Seseorang menaiki tangga istana membawa 10 tongkat hampir selesai. Ini tanda-tanda akan datangnya kesuksesan dalam kehidupan Anda. Taurus. Ini ada Pack of Cup. Ini digambarkan ada kegagalan masa lalu. Digambarkan ada tiga piala tertumpah. Ada perikunoman yang kurang menguntungkan di masa lalu. Ini ada The Empress. The Empress ini simbol wanita hamil. Ini artinya ada tunas-tunas rezeki. Mulai tubur rezeki baru digambarkan. Seorang wanita permaisuri duduk di singgah sana lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota-mahkota bintang. Artinya bintang itu keberuntungan dan lalu keadaan kasih sayang. Ini ada The Chariot. The Chariot ini simbol keseimbangan. Seorang kesatria naik kereta kendara ditarik dua singa hidam dan putih. Hati-hati dengan pengeluaran. Hati-hati dengan tidak boleh besar pasar daripada tiang. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar ya. Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja? Todor, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini? Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain? Atau ada pihak ketika dalam rumah tangga, pria hidaman lain, wanita hidaman lain? Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan yang maizah. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah, kalau bangsa itu tidak mau berubah. Gemini. Bezeki dan keuangan Gemini ada Nine of Cups. Nine of Cups yang didamparkan ada... Sembilan Piala. Digambarkan seseorang sedang memandang sembilan piala. Ini simbol-simbol adanya keberuntungan. Ini ada Queen of Pentacles. Ada Ratu Membuah Coin Mask. Ini artinya ada keberuntungan, penyamanan. Ini ada Pat Oxford. Ini pesan-pesan untuk lebih optimis. Digambarkan seseorang menghundus pedang di tengah kebun. Itu pesan-pesan untuk lebih optimis. Dancer. Inna dan Demun. Demun ini digambarkan suasana malam yang menangkan. Ada kepiting perjalanan di antara dua anjing yang menjaga benteng. Ada sebuah tanda-tanda kenyamanan ekonomi. Tapi hati-hati. Pengeluaran harus dijaga baik-baik. Tidak boleh besar-besar daripada tiang. Tidak boleh ada kebocoran-kebocoran. Kebunasan-kebunasan yang mengganggu ekonomi Anda. Ini ada strength. Strength yang digambarkan. Seorang wanita menaklukkan singa. Ini simbol-simbol. Ada hasil dari kerja keras Anda. Di atas kepala wanita ada angka delapan. Artinya usaha yang terus-menerus. Ini ada The Emperor. The Emperor ini simbol kaisar. Digambarkan seorang kaisar sedang duduk di singa sana. Ini kaisarnya seperti ini terlihatnya. Artinya halus. Anda disarankan untuk lebih sederhana. Kaisar ini simbol kesederhanaan. Dengan baju yang sangat sederhana. Ini ada The Judgment. The Judgment ini kabar gembira. Digambarkan prajurit. Digambarkan malaikat turun-mukut bumi meniap turun-mukut. Disambut kabar gembira. Ini artinya ada kabar gembira. Ini ada Eikop Cup. Eikop Cup ini digambarkan. Ada delapan piala. Seseorang pergi ke gunung. Ada delapan piala. Pergi ke gunung itu simbol orang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maisa. Ini ada Eikop Bulwot. Dilapakah seseorang asal. Tutup-tutup telinga dipagari delapan pedang. Ini simbol-simbol untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Introspeksi diri, evaluasi diri. Virgo. Ini ada Eikop Cup. Ada enam piala di kamar kain seseorang memberikan piala kepada orang wanita. Ini artinya ada orang yang tulis membantu Anda dalam rekonomian. Ten of Cup. Ada kebahagiaan keluarga. Kebahagiaan keluarga. Anak berkecil di bawah penglihatan orang tua. Ada sepuluh piala. Ini ada Tuhan Pentacles. Dua koin mas. Tangan kanan dan tangan kiri tingginya berbeda. Ini artinya harus lebih hati-hati dengan pengeluaran. Tidak boleh besar pasang daripada tiap. Yang mau konsultasi pasang permelayani jasa konsultasi online ya. Silahkan jating di nomor WA 0822 21799480. Boleh tanya tentang apa saja? Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, wasa depan, rumah tangga, hidup, abu, 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 abu. Ada yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini? Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain? Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain? Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot. Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati. Terus baik sendiri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak akan berubah. Libra. Ini ada Tuk Oxford. Tuk Oxford digambarkan seseorang sedang tutup mata, tutup telinga, mengundus pedang. Ini artinya hati-hati harus lebih banyak introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Dermit. Dermit ini simpul harapan baru. Digambarkan Pak Tua berjalan di tengah malam membawa lampu. Ini simpul untuk dapat pencerahan. The Stark atau keberuntungan. Digambarkan ada wanita pembawa keberuntungan dalam kehidupan Anda. Ada 9 bintang di atas kepala. Scorpio. Scorpio. Ini ada Nin Oxford. Nin Oxford digambarkan seorang wanita menangis. Di belakangnya ada 9 pedang. Ini artinya ada tanda-tanda akan adanya hal baik yang datang karena ada kepediaan di masa lalu. Ini ada Eko Pentacles 8 coin mask. Digambarkan seorang sedang mahat coin mask. Ada tanda-tanda keberhasilan. Dan harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa. Harus dekonek Aten. Daik Pretes. Seorang wanita sedang bermeditasi. Ini simpul-simbol untuk pendekatan diri. Menenangkan diri. Taktitarius. Ini ada Aso Pentacles. Sebuah tangan membawa coin mask. Ini akan ada rezeki yang baik. Ini ada 2 of cup. 2 orang wanita. 2 orang sedang bersulang. Ini simpul-simbul akan datangnya kembar gembira. Ini ada 4 of cup. Ada piala yang datang. Digambarkan seseorang kelelahan. Ada piala yang datang. Ini artinya ada sebuah rezeki. Begitu 12 zodiac untuk keuangan ya. Yang mau konsolasi ditunggu Pak Sabar. Silahkan jadik di nomor WA. 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja jodoh rezeki keuangan bisnis karir masa depan rumah tangga kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan-perasaan selama ini. Dia turut mencintai atau ada tendensi yang lain. Atau ada pihak ketika dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi. Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati. Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan yang maizah. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah. Kalau bangsa itu tidak mengubahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu. Semangat selalu. Optimis selalu. Terima kasih.